Halo guys, sekarang kita lagi ada di Ubud Sekarang kita ada di resort baru, yang baru buka ya Namanya The Wakanda Ubud Nah, kalau mau kesini itu dari Denpasar ke Ubud Gak sampai Ubud sih sebenarnya Hampir-hampir di sentralnya Ubud lah Kira-kira dari Denpasar ke sini sekitar 40 menitan Oke, langsung aja kita lihat-lihat ke dalam Kita review hotelnya seperti apa Gue disini nginap hanya satu malam aja Jadi gue sekalian review resort ini seperti apa Mari kita lihat, ini sekarang udah ada di ruang resepsionisnya Kalau kalian pengen bersepeda, bisa sewa sepeda disini But jam itu 10.000 rupiah Bisa keliling-keliling sawah, keliling jalan raya, kemana-mana boleh deh Oke, kita lanjut aja, kita lihat ke dalam ya Nah, itu mbak resepsionisnya ada disitu Namanya terinspirasi dari film Marvel ya Film Apa tuh yang namanya? Yang Black Panther Nah, ini dia Gak tau gue kenapa dinamain Wakanda Mungkin karena kelihatannya tempat ini agak-agak mirip satu tempat di Wakanda gitu Mungkin on earthnya mikirnya agak gitu Oke, pas kita masuk ke sini Itu hamparan sawahnya luas banget Ini pagi-pagi sekitar jam 9 Nah, kita lihat ini bagian tengahnya aja Itu sawahnya aja dibiarin kayak gitu Gak ada dibikin bangunan atau apapun Jadi biar tetap kelihatan asli seperti identik uput Yang kita tau banyak hijau-hijau nya Hijau-hijau rumputan Pohon-pohon Pohon kelapa Banyak tanaman Pokoknya asli deh Guys Nah, ini dia Tanaman lotusnya aja tuh dijaga Dirawat kayak gini Biar pas sunrise Dia tuh mekar Dan ke ujung sana itu Tetap aja Sekeliling lu pasti lihat sawah Padi-padian Kalau kita jarang lurus lagi Nanti dia ada Swimming pool Yang juga Depannya itu Sawah guys Nah, gini deh dia Kalau kelihatan dari atas Kebetulan dari Swimming pool itu Ada satu Teras ya Yang ada banyak Beanbag nya Jadi lu bisa naik ke atas Salah satu ruangan Buat bersantai juga Jadi view dari atas tuh Lu bisa duduk-duduk Terusan breakfast Atau ngopi-ngopi aja Santai-santai sama temen keluarga Sambil lihat-lihat view Seperti ini Depan, kiri, kanan Hijau Gak ada lain Gak ada kata lain Pokoknya hijau Buat temen-temen dari Jakarta Atau turis-turis dari Eropa Pasti gue yakin seneng banget Dengan pemandangan kayak gini Oke, kita terus lagi Sekarang gue pengen lihat Spa nya Karena ini bangunan baru Seed bus baru Jadi semuanya itu serba baru Nah, ini dia Mungkin ini karena masih pagi Jadi Pas gue rekam Sinar mataharanya Agak muncul Hilang-hilang Tergantung Apa? Autofocus kamera gue ya Tapi kalau mau lihat Sekelilingnya Ini semua Furniture Massage bed Sama Apa itu namanya Bed tub nya baru semua Jadi sensasi Ruangan barunya itu Terasa banget Ini semuanya Serba baru nih Dan gayanya itu guys Bergaya Modern Industrial Jadi Ciri khas Dinding-dinding itu Yang gak di Dicet Atau dikasih Gambar-gambar Apa-apa Dibiarin polos aja Kayak gitu Nah, itu kayak gitu guys Bagus kan guys Oke Sekarang kita langsung ke kamar Jadi gue waktu Check-in Dikasih Kamar paling dekat Dengan Entrance Dekat dengan Apa namanya Reception desk Dan dikasih di Lantai 2 Itu pemenangannya Yang seberang itu Tempat yoga Buat pagi-pagi Kalau kalian bisa yoga Disedain matras Gratis Dan seberangnya itu Restorannya guys Nah, ini ada Meja depan Buat duduk-duduk Kalau kalian ngerokok Bisa ngerokok disitu Atau minum kopi lah Nah, ini dia Jadi Pas gue masuk itu Gue Kagum banget Pertama kagum Terus Bingung Nanti dia lihat Sebentar Bingungnya dimana Nah, itu dia Meja Ada Kulkas Mini bar Mini refrigerator Bednya King size bed Nah, kita terus lagi Itu di ujung sana Ada bed tub Bed tub Bagus banget Jadi Viewnya itu Langsung menghadap Pemandangan luar Yang ada Pepohonan Sama Sawah-sawah Nanti bisa kelihatan Dari Jendela ini Itu Sekarang Showernya Cuma Bersebelahan Sama Sama Bed tub Seperti Nah, ini yang bikin gue bingung Jadi ini Dibiarin semua terbuka Tanpa ada Ruangan Atau partisi Khusus Atau ruangan khusus lah Buat kamar mandi Itu ujung sana Toiletnya Guys Nah, cuma di partisi Sama Klosetnya Sama lemarinya Kayak gitu Terus ini ada Besek Isiannya Saya lupa Oh ya Isiannya Shower cap Sikat gigi Dan lain-lain Kalau lo gak Perhatiin Bener Lo gak Bakalan nemu Karena dia Ditaruh di bawah Oke Dapat Minuman Nah, itu dia Toiletnya Jadi Kenapa Di desain Kayak gini Mungkin Biar tetap Kelihatan luas Ya Karena emang Kesannya Pas gue masuk Tadi Pas awal gue Masuk tuh Luas Kamar ini Pokoknya Nyaman Dan Kalau kalian Mikir Karena ini Kayak di Tengah hutan gitu ya Banyak Pohonan Terus ada Serangga-serangganya Gitu Kayak hotel-hotel Atau resort Di ubud lainnya Disini Nyaris gak ada Gak ada Nyamuk Gak ada Belalang Dan lain-lain Pokoknya Selama gue Ngina disini Gak ada yang Kayak gitu Ini lampu bacanya Gue cobain Biar keliatan Berfungsi Dan emang Berfungsi ya Guys Nah Kayak gitu Nah Terus Kalau kita Mau Kedepan Itu Kayak gitu Jadi Viewnya Langsung Kedepan Langsung Menghadap Restoran Tempat Yoga Dan Dikelilingi Banyak Sekali Tanaman Nah Ini tempat Yoganya Guys Juga Sangat Luas Dan Lagi-lagi Tetap Lu bisa Memanjakan Mata Dengan Pemandangan Pepohonan Di sekitarnya Pokoknya Overall Kalau gue Kasih Penilaian Buat The Wakanda Ubud Ini Gue Kasih 8 Per 10 8 Setengah Per 10 Pokoknya Pelayanannya Bagus Dari Gue Masuk Sampai Gue Nginap Staffnya Ramah-ramah Parkir Mobil Ada Jadi Nggak Usah Khawatir Kalau Bawa Kendaraan Apalagi Yang Bawa Kendaraan Dari Luar Pulau Bali Datang Pasti Ada Parkiran Ada Disediain Parkiran Dan Satu Lagi Ini Kalau Mau Ke Ubud Yang Sentralnya Ubud Yang Gue Bilang Tadi Sekitar 15 Menit Karena Gue Lihat Di Google Map Tadi Malam Waktu Gue Ke Pasar Ubud Jarak Tempunya 15 Menit Oke Guys Kalau Rufi Ini Dirasa Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Siapa Tahu Sekali Waktu Bisa Kesini Terus Comment Subscribe Dan Sampai Jumpa Nanti Tunggu Lagi Video Review Gue Selanjutnya Di Hotel Resort And Spa Yang Lainnya Terima Kasih Guys